Prabowo Subianto kerap disebut-sebut cocok menjadi pendamping Ganjar Pranowo pada Pilpres 2024. Wacana duet Ganjar Pranowo dan Prabowo Subianto lewat koalisi besar pun terjawab. Dengan tegas, Gerindra mengatakan posisi ketua umum mereka, Prabowo Subianto tidak akan pernah menjadi cawapres. Keputusan Gerindra pun sudah bulat untuk mengusung Prabowo menjadi capres 2024. Iya dong, Gerindra sudah putus sepakat, solid, semakin mantap, semakin yakin Prabowo sebagai capres, bukan sebagai cawapres, kata Ketua DPP Gerindra Ahmad Riza Patria, Senin, tanggal 8 Mei tahun 2023. Sebelumnya juga diberitakan, Gerindra memastikan Prabowo tidak bakal menjadi calon wakil presiden. Ketua DPD Gerindra Sumatera Barat, Andre Rosiade, membantah sejumlah narasi dan isu yang beredar soal ketua umumnya Prabowo Subianto yang bakal menjadi calon wakil presiden untuk Pilpres 2024. Andre menjelaskan partainya telah memberikan mandat kepada Prabowo sebagai capres. Menurutnya, hal itu berdasarkan hasil kesepakatan Rapimnas Partai Gerindra pada tanggal 12 Agustus tahun 2022 lalu. Karena dalam Rapimnas Partai Gerindra tanggal 12 Agustus tahun 2022 kami memberikan mandat kepada Pak Prabowo itu sebagai capres bukan cawapres, ujar Andre. Selain itu, Andre menerangkan hasil Rapimnas juga memanfaatkan kepada Prabowo untuk menentukan mitra koalisi Partai Gerindra. Kami memberikan mandat kepada beliau untuk menentukan siapa cawapres beliau dan siapa mitra koalisi, ungkapnya. Terima kasih. Terima kasih.